Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita Saudara-saudari pada sesi ini saya mengajak kita untuk sedikit bersaring Tentang apa yang terjadi dalam perayaan Ekaristi Saudara-saudari, Misa atau perayaan Ekaristi Itu dalam iman gereja katolik disebut sebagai sumber dan puncak kehidupan umat beriman katolik Kalau sudah dikatakan sumber dan puncak berarti tidak ada yang lain selain Ekaristi Saudara dan saudari, begitu penting, begitu luhurnya martabat Ekaristi Maka kita selaku umat beriman katolik diharapkan untuk memberikan penghormatan Memiliki sikap yang hormat dan memiliki kepantasan dalam menghadiri atau mengikuti perayaan agung ini Nah ini menjadi sebuah pertanyaan refleksi sekaligus bagi kita Apakah selama ini kita sudah memiliki sikap yang pantas, yang layak ketika kita menghadiri perayaan Ekaristi Ini menjadi sebuah pertanyaan refleksi Saudara-saudari, apa yang mau kami katakan ini jangan langsung kita katakan Ini tertulis di mana? Ini menjadi sebuah kebiasaan kita ketika kita bicarakan sesuatu selalu dipertanyakan Ini tertulis di mana? Tolong tunjukkan buktinya Nah memang dalam hal-hal menyangkut perayaan seperti perayaan Ekaristi ini Ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis Jadi tidak semua hal itu tertulis Yang tidak tertulis itu juga penting karena itu menyangkut kepantasan dan kelayakan Maka saudara-saudari, bagian yang saya soroti di sini adalah pada saat pembagian komuni Entah pun itu para pastor yang membagikan komuni atau para pelayan liturgis yang lain Nah saudara-saudari, dua poin yang saya soroti di bagian pembagian komuni adalah yang pertama Kalau kita perhatikan dalam kehidupan menggereja kita ketika umat menyambut komuni Husti seringkali jatuh dari tangan umat Saudara-saudari ini memang bukan sebuah fenomena yang baru Tetapi seringkali dan barangkali di tempat kita masing-masing sering kita melihat kejadian ini Saudara dan saudari, yang saya perhatikan kenapa hosti itu bisa jatuh Yaitu ketika umat maju ke depan imam atau para pelayan liturgis yang lain menyambut komuni Seringkali umat itu melakukan gerakan-gerakan yang seharusnya tidak perlu dilakukan Gerakan-gerakan itu misalnya ketika sampai di depan imam atau pelayan liturgis yang lain untuk menyambut komuni Umat itu seolah-olah mau berlutut, tapi tanggung berlututnya Maka ketika imam atau pelayan liturgis yang lain mau meletakkan hosti di atas tangan Tangan kita masih jauh di bawah, akhirnya apa? Hosti itu jatuh ke lantai atau jatuh ke tanah Nah ini ya, ini yang terjadi saudara-saudari Maka ketika kita maju menyambut komuni Saya pikir tidak perlu kita membuat gerakan yang aneh-aneh Tetapi kita cukup dengan tangan terkatuk Maju dengan sikap hormat yang penuh ke depan imam atau pelayan liturgis yang lain Lalu kita membuka tangan kita, tangan kiri kita kita letakkan di atas tangan kanan Kemudian kita sorongkan tangan kita itu ke depan Untuk sebagai tempat yang layak dan pantas Supaya disitulah PLB atau imam meletakkan hosti yang adalah tubuh Kristus itu Kemudian dengan tangan kanan kita mengangkat dan memakannya atau menyantapnya Saya pikir seperti itu saudara-saudari sikap yang kita buat Jadi tidak perlu sampai di depan imam atau pelayan liturgis yang lain Kita membuat gerakan yang aneh-aneh Dan ini fenomena yang saya lihat dengan mata sendiri Umat maju ke depan lalu dia membuat gerakan seolah-olah mau berlutut Tetapi berlututnya itu tanggung Akhirnya tangan masih jauh di bawah PLB atau imam sudah meletakkan hosti di atas Akhirnya apa? Tidak sampai kena ke tangan Maka hosti itu jatuh ke lantai atau jatuh ke tanah Saudara-saudari ku terkasih Ini sesuatu yang tidak etis yang terjadi Kita perhatikan Saya mengajak kita merenungkan begini Kita lihat setelah imam membagi komunik Imam itu dengan kain putih itu Membersihkan hosti Kepingan-kepingan kecil hosti yang tidak terlihat pada patena piringan kecil itu Kemudian membersihkan juga sibori tempat yang sebelumnya dimasukkan hosti Untuk dibagikan kepada umat Jadi dibersihkan dengan baik Lalu itu dimasukkan ke dalam anggur yang masih ada di dalam piala itu Anggur yang sudah dikonsekrir ya Saudara-saudari Tentunya itu adalah darah Kristus Nah dimasukkan ke dalam Imam berusaha sedemikian rupa Sehingga jangan sampai ada kepingan hosti Kepingan tubuh Kristus Yang masih lengket di patena maupun di dalam sibori itu Maka diupayakan sedemikian rupa Sehingga itu betul-betul bersih Nah bayangkan saudara-saudari Kalau tidak dibersihkan dengan baik Maka analoginya sederhana Berarti kepingan-kepingan kecil dari hosti itu Pasti akan lengket di patena atau di dalam sibori Berarti tubuh Kristus masih ada di sana Ini yang dilakukan oleh para imam kita Untuk menghindari Supaya jangan sempat kepingan-kepingan hosti kecil itu Ada atau lengket di patena maupun di dalam sibori Nah kalau ada tubuh Kristus yang masih Kepingan kecil masih lengket di sana Maka ini kita berdosa saudara-saudari ya Karena kita tidak menerima dan menyambutnya itu Saudara-saudari Apalagi ketika hosti itu diterimakan kepada kita Atau kita menerima tubuh Kristus itu atau hosti Lalu hosti itu jatuh ke tanah Jatuh ke tanah sampai terpental hosti itu Apalagi di atas lantai Nah saudara-saudari memang ketika kita perhatikan itu Hosti jatuh dan umat memang dengan spontan mengambil dan memakannya Atau imam ataupun pelayan liturgis yang lain mengambil langsung memakannya Tapi apakah kita membayangkan bahwa Adakah kepingan-kepingan kecil dari hosti itu yang masih tertinggal di lantai Atau di tanah Ini tidak pernah kita bayangkan Maka saya mengajak kita pada sesi ini untuk merefleksikan ini Ketika hosti jatuh memang kita lihat Bulatan itu kita ambil dan kita makan Tetapi di luar dugaan kita atau tanpa kita pikir bahwa Selain bula hosti bulat yang kita ambil dan makan itu Tentu kepingan-kepingan kecil hosti Yang tidak kita lihat itu sudah ada di lantai atau di atas tanah Yang tidak kita lihat dengan mata kita Maka disini kita sudah berdosa saudara-saudari Bayangkan tubuh Kristus sebagian karena kepingan-kepingan itu sangat kecil Tidak dapat kita lihat Itu sudah tertinggal di lantai atau di tanah Setelah itu lewat orang menginjaknya dan lain sebagainya Atau disapu keluar Karena orang tidak melihat itu Maka saudara-saudari Supaya ini tidak terjadi Karena ini sebuah tindakan yang sangat tidak baik Dan kita sebenarnya sudah berdosa disini Kenapa? Tubuh Kristus sebagian tertinggal di lantai atau di tanah Untuk itu saudara-saudari Saya mengajurkan kepada kita Supaya kita memiliki sikap yang pas pada saat kita mau menyambut komuni Cukup kita ikuti barisan itu sampai di depan Dengan sikap yang penuh kesopan ya Hikmat kita maju sampai ke depan Lalu kita cukup mengangkat tangan kita Tangan kiri kita letakkan di atas tangan kanan Kita menyodorkan tangan kita ke depan Supaya diletakkan hosti itu di atas tangan kita Jadi jangan kita buat gerakan-gerakan yang aneh-aneh Yang akhirnya apa? Membuat tubuh Kristus itu jatuh dari tangan kita Sehingga membuat kita menjadi berdosa Dan juga tentu yang merasa berdosa, merasa bersalah adalah Yang membagikan komuni itu Jadi jangan kita menciptakan dosa Di dalam perayaan Ekaristi Jadi tidak perlu sekali lagi saudara-saudari Jangan kita membuat gerakan yang aneh-aneh Pada saat kita mau menyambut tubuh Kristus itu Jadi cukup menyorongkan tangan dengan tangan kiri Diletakkan di atas tangan kanan Di depan imam atau pelayan liturgis yang lain Supaya komuni suci itu diletakkan Kemudian kita mengambil komuni itu dan memakannya Itu hal yang pertama saudara-saudari Hal yang kedua Masih menyangkut menyambut komuni Saya perhatikan itu kadang umat ini Setelah menyambut komuni Kemudian komuni itu disantap Atau dimasukkan ke dalam mulut Lalu kan kita berjalan menuju tempat duduk Saya perhatikan sebagian umat Ketika berjalan Komuni itu sambil dikunyah Sambil dikunyah komuni itu Ketika sedang jalan menuju ke tempat duduk Saudara dan saudari Apakah saudara-saudari menerima atau tidak Apa yang saya katakan ini Tapi bagi saya secara pribadi Ini tidak etis Tubuh Kristus jangan kita samakan dengan kita makan permen Makan permen kapan saja Kita mengunyah permen itu Di dalam mulut kita Tubuh Kristus itu bagi saya Ketika kita menerima Menyambut dan memasukkan ke dalam mulut Lebih bagus kita jalan dengan sikap yang hikmat Yang sopan Kita berjalan menuju tempat duduk Kita berlutut Kita berdoa Disitulah kita sambil mengunyah Atau makan tubuh Kristus itu Jadi sangat tidak etis ketika kita menerima Kemudian kita menyantapnya Memasukkan ke dalam mulut Kemudian kita jalan ke tempat duduk Sambil kita kunyah-kunyah Pada saat kita jalan Apalagi sambil kita lihat kiri dan kanan Ada juga umat yang seperti itu yang saya perhatikan Sambil berjalan menuju tempat duduk Sambil mengunyah hosti Sambil lihat kiri dan kanan Kemudian senyum Apalagi ada umat di dalam itu Yang menjadi temannya Atau orang dekatnya Atau sahabatnya Dia memberikan senyuman Sambil melihat kiri dan kanan Mengunyah hosti itu Maka bagi saya secara pribadi Ini sebenarnya suatu sikap yang tidak pantas Nah maka Saudara-saudari Jangan kita bertanya Itu tertulis di mana? Itu tidak perlu kita tanyakan Karena tidak semua hal itu tertulis Tercatat Tetapi ada hal yang tidak tercatat Tapi itu merupakan hal yang baik Yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Teristimewa ini menyangkut perayaan iman gereja kita Nah ini kira-kira sedikit sharing Saudara dan saudariku terkasih untuk kita Kiranya apa yang saya sharingkan ini Menjadi masukan yang baik bagi kita Sehingga kita semakin hari Semakin memiliki sikap yang pantas Untuk menyambut atau masuk dalam perayaan iman gereja kita Yakni perayaan ekaristi Yang merupakan sumber Dan puncak kehidupan Umat beriman katolik Terima kasih Tuhan memberkati